Sopir cadangan bus Transjakarta beraksi nekat dengan membawa kabur satu unit bus Transjakarta dari pool di Klender, Jakarta Timur. Bus ini dibawanya hingga ke Pekalongan, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap di jalur Pantura oleh polisi lalu lintas karena tidak membayar usai mengisi bahan bakar minyak di FPBU. Ada pemandangan berbeda di Pekalongan, Jawa Tengah pada Rabu lalu. Di pinggir jalan terparkir bus Transjakarta. Manajemen Transjakarta bukan hendak membuka koridor baru Jakarta-Pekalongan karena wilayah operasi bus ini hanya di dalam kota Jakarta saja. Bus ini merupakan barang bukti kasus pencurian. Pencurinya adalah sopir cadangan Transjakarta bernama Sentot Setiaji. Sentot membawa kabur bus ini hingga akhirnya ditangkap di Jalan Pantura-Pekalongan. Sentot memang tengah bermasalah dengan manajemen Transjakarta. Ia tengah dalam masa sanksi dan untuk sementara tak diperbolehkan mengemudi. Tak disangka Sentot berbuat nekat. Ia membawa kabur bus dengan mengelabui petugas keamanan di pool klender Jakarta Timur. Bus dibawanya hingga ke luar kota Jakarta. Pelarian Sentot sampai ke jalur Pantura, Jawa Tengah. Saking nekatnya, ia bahkan tak membayar uang tol. Ia juga kabur usai mengisi BBM di sebuah SPBU. Pelarian Sentot berakhir ketika ia dikejar aparat Satuan Lalu Lintas Polres Pekalongan. Sentot ditangkap sementara bus Transjakarta yang dikemudikannya disita polisi. Saat dimintai keterangan, Sentot seperti orang yang tengah limbuk. Ia kerap berbicara melantur. Terus beli bensinya gimana? Beli BBM-nya? Dari sana pool, dari pool-nya. Oh, dari pool. Pool? Kemarin sempat ngisi di pekalongan? Iya. Ngisi berapa? Enggak, pekalongan ditekan. Oh, ditekan. Iya, baik itu aja. Kamis kemarin, Sentot dan bus Transjakarta yang dikemudikannya tiba di Jakarta. Sentot kemudian diserahkan ke aparat Polsek Metro Cilajas, Jakarta Timur. Sentot harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bus Transjakarta untuk sementara disita sebagai barang. Selamat menikmati.